Intro Ya kita harus tahu ya Bahwa di seluruh negara kita Indonesia ini ada 74 ribu desa Uang itu ditransfer langsung dari pusat menuju ke desa Ya tanggung jawab ada di desa Dan juga masyarakat harus tanggung jawab ikut mengawasi, ikut mengontrol Uang itu jadi barang apa, apakah jadi irigasi, apakah jadi jalan, apakah jadi apa Barang-barang yang lain harus ikut mengawasi Gak mungkin pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah darung ngikuti segitu banyaknya desa Kontrol yang paling baik, pengawasan yang paling baik itu adalah dari masyarakat Ya kita tahu ada kurang lebih 900 kepala desa yang ditangkap gara-gara dana desa Tapi dari 74 ribu ya bahwa ada yang belok ya kita tidak tutup mata tetapi dari hasil survei yang kita lakukan banyak juga yang sudah tepat sasaran Memang perlu diperbaiki prosedurnya agar lebih simpel Juga diperbaiki pengawasannya Sekarang kan ada Satgas Pengawasan Tapi yang paling penting pengawasan itu oleh masyarakat, paling penting Seluruh masyarakat harus diajak bicara Dana itu dipakai untuk apa? Dimusyawarahkan dalam forum desa Mau dipakai untuk bangun embung silahkan Mau pakai untuk irigasi silahkan Mau dipakai untuk jalan desa silahkan Yang paling penting harus untuk hal yang produktif Sudah, banyak ya, kasih Tanyakan itu teknis, tanyakan ke main hub Kalau daerah tanyakan ke pak gub, sudah Dan pertanyaan yang kedua, mungkin lebih singkatnya Bagaimana Bapak menilai peran perempuan ke depannya Ya mungkin yang pertama ini orang tua dulu ya Ibu Yang membesarkan saya dalam keadaan yang sangat-sangat kulit Dan bisa melakukan itu Bu Riana, setelah nikah Bu Riana dulu langsung saya bawa ke Aceh Karena saya diterima di Aceh Dan itu jangan dibayangkan di kota ya Jangan di kota Banda Aceh atau di kota Lok Sumawi Langsung saya bawa ke yang namanya sekarang Kabupaten Bener Meriah Itu di tengah hutan Belantara Rumah yang kita tinggali saat itu Rumahnya rumah panggung Kalau malam hari, mungkin ya Karena saya belum pernah ngitung Ratusan babi hutan itu di bawah itu Luami sekali setiap malam Ya saya ajak tidur di tanpa pabrik ya Karena kecil sekali Di bengkel kerja Bengkel kerja kita sampai Apa yang saya lihat Semuanya, uangannya, alkesnya Tata ruangnya, green buildingnya Sangat, sangat bagus Karena informasi yang saya terima Hampir 2 juta masyarakat kita Itu masih pergi berobat ke luar negeri Apabila sakit Padahal kita memiliki rumah sakit seperti ini Hampir 2 juta 1 juta, kurang lebih 1 juta ke Malaysia Kurang lebih 750 ribu Ke Singapura Dan sisanya Ke Jepang, ke Amerika, ke Jerman, dan lain-lain Mau kita terus-teruskan 165 triliun Devisa kita Hilang Gara-gara itu Karena ada Ada modal keluar Capital outflow Oleh sebab itu Saya sangat Mendukung Pembangunan rumah sakit Rumah sakit Yang kurang lebih Kayak Maya pada hospital Bandung ini Memang problemnya Kita masih punya problem Di dalam negeri Dokter spesialisnya Masih kurang Atau dokter yang Punya Sub-spesialis Masih sangat kurang Saya udah Bisikin tadi Pak Menkes Ini harus diurus Alkes Dan ruang fisik Sudah banyak yang bagus Tapi juga masih banyak yang belum bagus Itu yang harus diperbaiki Sehingga Pelayanan rumah sakit Kepada masyarakat Menjadi semakin Baik Dan Saya minta tadi juga Ke Pak Menkes Nanti akan saya sampaikan Ke Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan juga Untuk Pendidikan dokter spesialis Agar Dibanyakin Dan dimudahkan Sehingga masyarakat kita Betul-betul Semuanya yang Sakit Bisa tertangani Saya tadi sebetulnya Mau minta Kepada Dirut Rumah Sakit May pada Hospital Bandung Jangan hanya Melayani yang Menengah atas Tapi yang BPJS Juga dilayani Tapi ternyata Sudah Sudah ada BPJS Dilayani banyak Di sini Terima kasih Saya rasa itu Yang ingin saya sampaikan Dalam kesempatan Yang Pak ini Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini Saya resmikan Mayapada Hospital Bandung Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih